Tulus Hati Karena kita mau lihat sesuatu di pelajaran hari ini Mengapa Tulus Hati yang saya tulis menjadi topik atau tema Next Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Lihat aku mengutus kamu seperti domba Ketengah-tengah serigala Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular Dan tulus seperti merpati Saudara saya sangat diberkati dengan pengertian ayat ini Karena ini menjelaskan situasi posisi saudara ini Di dunia ini bukan tempat yang aman Tuhan menjelaskan bahwa tempat kita tinggal ini bukan tempat yang aman Kenapa? Karena Begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa Alkitab berkata dunia ada di bawah kuasa si jahat Dan setan itu digambarkan serigala Bapak Ibu Domba dengan serigala itu tidak berteman Domba itu makanannya serigala Kalau begitu Berarti kita hidup susah dong Oh tidak Seperti tadi saya doakan anak Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Punya malekat saudara Jauh lebih banyak Kenapa? Yang jadi setan itu cuma sepertiga Yang tetap di pihak Tuhan dua pertiga Saya ajak Bapak Ibu Kita melihat perhitungan ini Sehingga Tuhan bisa mengatur Siapa yang menjaga anak-anak Siapa yang menjaga keluarga yang meminta Begitu banyak jenis malekat Siapa yang waktu perang Tuhan siap kirimkan malekat perang Tetapi Keadaan itu tidak membuat kita Lengah saudara Justru kita harus waspada Firman Tuhan berkata Sebab itu Hendaklah kamu cerdik Seperti ular Yang pertama disebut cerdik Dan Tuhan ngomong terus terang loh Seperti ular Kalau Bapak Ibu Lihat di Animal Planet Atau National Geography Disitu banyak surat Tentang ular Saya gak suka Jadi saya cuma sepintas Nonton aja pernah Ular itu Kalau menyerang sesuatu Orang sampai tidak tahu Kalau dia akan diserang Binatang yang dituju Dia gak tahu Kalau dia akan diserang Licik Pinter Dan Luar biasa Nah Tuhan berkata Saudara Karena gimana pun juga Ular itu ciptaan Tuhan Saudara dan saya Perlu cerdik Dalam menghadapi Sikon seperti ini Yang tidak menentu Saudara dan saya Perlu cerdik Bagaimana supaya kita tetap Memberikan korban Sembelian buat Tuhan Ibadah yang cerdik Bapak Ibu maaf ya Protokol kita sekarang Lebih ketat Karena memang aturan Pemerintah seperti itu Boleh 50% Tapi lebih ketat Bagaimana supaya Korban sembelian itu Tetap naik Bagaimana supaya Pujian penyembahan Tetap naik Bagaimana ibadah Tetap berjalan Tapi orang yang datang Juga Nyaman Jangan orang berkata Oh di temanggung Wah Ngawur banget Kini saudara saya Gak mau denger itu Tetapi Bapak Ibu Bagaimana kita bisa Tetap menjalankan hidup Bukan cuman cerdik Cerdik itu seperti Masmur 91 Menangkal Serangan-serangan si jahat Ditangkal Tapi Yesaya 60 nya Adalah Ketulusan Kalau Bapak Ibu Lihat lambang-lambang Kristen Gak ada Gambarnya ular Tapi gambarnya Lebih banyak Merpati Saudara saya lihat Di perjanjian baru Cuman tiga ayat Ngomong tentang cerdik Tapi puluhan ayat Tuhan ngomong Soal ketulusan Tulus itu apa sih Oh orang tulus itu Yang diem Yang kelemar-kelemar Bukan Bapak Ibu Kita mau belajar Apa itu ketulusan Next Ya Bapak Ibu Ini 2000 tahun yang lalu Alkitab berkata Betapa Betapa besar Kasih Allah akan dunia Kelahiran Yesus Seperti berikut Pada waktu Maria Ibunya bertunangan Dengan Yusuf Ternyata Yang mengandung Dari roh kudus Sebelum mereka hidup Sebuah mistri Ini gampang ditulis Tapi buat orang Yang menjadi Pelaku Firman Sangat tidak Apalagi Cawan suaminya Yusuf Sudah saya baca Pria itu Adalah Penganalisa Kalau Wanita Perasaan Dan dua ini Kalau digabungkan Luar biasa Kalau suami Mau bisnis Dia menganalisa Menghitung Oh Kelihatan untung Istri punya Perasaan Dan ini punya Kebekaan Akan Tuhan Bisa menolong Oh ini Jangan loh Hati-hati Dua-dua penting Sudara Nah Yusuf Nah Yusuf ini Menganalisa Ini kalau Ini kalau aku Jalani lagi Meneruskan Perjalanan Kisah ini Bagaimana Masa depan Dia Apa kata Tetangga Apa kata Orang Apa mereka Percaya Oh itu roh kudus Itu roh kudus Tidak mudah Bapak Ibu Kita ini sudah Sering baca Saya kalau baca Alkitab Sudara Dari awal Pertama punya Tuhan memberikan Cara dan saya Anugrah Itu anugrah Saya itu Bayangin Saya disitu Saya bayangin Jadi Yusuf Tidak gampang Saya tidak usah Baca semua Bapak Ibu Lihat Yusuf Itu Hampir Menolak Rencana Tuhan Hampir Bukan terpotong Mau jalan Sudah dipotong Sama setan Hampir Dia tidak bisa terima Sesuatu yang Luar biasa Dari Tuhan Tuhan memilih Yusuf Tapi hampir Yusuf Menolak Dalam hidup kita Seperti itu Sering Ada cara-cara Tuhan Yang kita tidak cocok Dan kita berkata Oh ini tidak untung Tidak menguntungkan Ini merugikan Buat apa Bagi beras Bagi sembako Makanya saya bilang Tadi pagi Kalau saudara Ngasih duit Tidak mau Ayo Pergilah Dengan tubuhmu Tolongi mereka Orang-orang yang Miskin Yang kena dampak Saudara Kan bersyukur Kita lebih Diberkati Lebih Baik dari mereka Kalau masih Tidak mau Aduh Saya ini kerjanya 24 jam Ya sudahlah Ambil doa Tiga-tiganya Tidak mau Ngeri Saudara Belum tentu Sudara Ada di hati Tuhan Kuncinya apa Bapak Ibu Ayat 19 Karena Yusuf Suaminya Seorang yang Tulus hati Cuma ditulis Seperti itu Apakah Yusuf Superman Bukan Dia manusia Biasa Seperti Saudara Dan saya Elia Manusia Biasa Seperti Saudara Dan saya Tapi Mengapa Ditulis Dan ini Ternyata Saudara Menjadi Titik Awal Basic Pijakan Kuasa Dan kasih Tuhan Bekerja Dia Diberikan Anugerah Direkayasa Sama Tuhan Dari kutuk Berubah Jadi bergab Benar-benar Gak gampang Saya merenungkan Aduh Tuhan Gak gampang Dia menganalisa Dia menghitung Untungnya apa Aku terusin Apakah Waktu itu Dia yakin Betul Itu roh kudus Belum tentu Saya gak usah Baca semua Next Next Ini semua Mudah dibaca Saudara Tapi ini Kesimpulannya Ketulusan Hati Yang membuat Tuhan Yesus Bisa Merekayasa Tanpa Hati yang Tulus Sulit Gak ada Orang Sempurna Daud Hebat Saudara Kekasih Tuhan Tapi Dia Pernah Berbuat Salah Tapi Hatinya Itu Tulus Semua terang Terangan Nolak Dia Aku tidak Kenal Bayangin Dia Menyangkal Tuhan Yudas Yudas Kalau di Kacamata Kita Kalau Pengadilan Ini orang Berjasa Memikirkan Orang Miskin Tapi Yudas Tidak Punya Ketulusan Petrus Petrus Punya Ketulusan Mirip Saudara Petrus Ditegur Apakah Kau Mengasih Aku Dia Jawab Aku Mengasih Dua Kali Apakah Kamu Mengasih Aku Aku Mengasih Petrus Mesti Belum Sadar Tiga Kali Dia Nangis Dia Kehilangan Iman Pengharapan Dan Kasih Kepada Tuhan Saudara Dalam Hidup Ini Di Tahun 2021 Saya Sudah Dikasih Gambaran Sama Tuhan Seperti Dari Woleh Rimau Ke Temanggung Gelap Saudara Tuhan Berkata Itu Gelap Dan Tanpa Ketulusan Sulit Untuk Kita Bisa Percaya Sulit Kita Melangkah Kita Bisa Takut Kita Bisa Bingung Kita Bisa Cemas Dan Kita Tidak Berbuat Apa-apa Kesempatan Demi Kesempatan Kita Bisa Kehilangan Sekarang Kita Belajar Bukti Next Yang pertama Orang Yang Tulus Tuhan Bisa Membuat Orang Itu Berbuat Kebaikan Tanpa Ketulusan Tidak Bisa Kita Lihat Buktinya Karena Yusuf Suaminya Seorang Yang Tulus Hati Alkita Berkata Tidak Mau Mencemarkan Nama Istrinya Di Muka Umum Dia Ngomong Eh Aku Mau Cerah Aku Nggak Jadi Aku Nggak Mau Maria Maria Meteng Bukan Aku Aku Nggak Mau Dia Nggak Gembar Gembar Dia Tahu Itu Berat Buat Dia Dia Tahu Secara Manusia Dia Harus Cerai Artinya Sebenarnya Saudara Kalau di Israel Saya tanya Sama Saudara Saya Orang Tunangan Itu Seperti Sudah Tunangan Itu Seperti Menikah Itu Iman Menikah Itu Perbuatan Makanya Tunangan Sebetulnya Nggak Boleh Cerai Sudah Tunangan Itu Nggak Boleh Aturan Israel Luar Biasa Jadi Untuk Memilih Memilih Seseorang Itu Nggak Boleh Sembarangan Kalau Sudah Pilih Sudah Tunangan Itu Nggak Boleh Dan Bayangin Yusuf Sudah Mengambil Resiko Yang Tidak Mudah Untuk Menceraikan Tetapi Di Atas Kesalahannya Ada Sesuatu Yang Luar Biasa Tidak Mau Mencemarkan Nama Istrinya Dia Mikir Gimana Caranya Aku Tidak Bisa Terusin Tapi Gimana Caranya Supaya Orang Tidak Tau Gimana Caranya Supaya Orang Tidak Mengerti Keadaan Ini Tanpa Ketulusan Tidak Bisa Yang Kedua Ketulusan Hati Membuat Tuhan Bisa Memberikan Roh Pertobatan Tanpa Sudara Ketulusan Sulit Bertobat Contohnya Tadi Saul Diberitahu Kamu Itu Salah Itu Bukan Hakmu Dia Berlulah Habis Hari Ketujuh Samuel Bilang Hari Ketujuh Hari Ketujuh Aku Persembahan Itu Bukan Hakmu Dia Berdali Sudah Dia Dali Satu Dali Dua Dali Terus Macem Dia Mencoba Membenarkan Dirinya Artinya apa Tuhan yang salah Samuel yang salah Orang kalau gak tulus Yang salah A, B, C Semua salah Samuel yang salah Bukan saya Berhatiin Sudah Cerita ini Ketika Ia Mempertimbangkan Maksud Malekat Tuhan Nampak Kepadanya Dalam Mimpi Dan Berkata Yusuf Anak Daud Jangan Lengkau Takut Mengambil Maria Sebagai Istrimu Sebab Anak Yang Dalam Kandungannya Dari Roh Kudus Sudara Orang Bilang Oh Yang Panteng Pekah Tidak Sudara Berapa Banyak Orang Yang Ditegur Dan Tidak Bertobat Apakah Yudas Enggak Ditegur Ditegur Langsung Roti Ini Kepada Siapa Roti Orang Itu Yang Menyerahkan Aku Tau Loh Orang Beka Orang Berkarunia Tidak Menjamin Sudara Tanpa Ketulusan Orang Berkarunia Bisa Pelayanan Karena Duit Bisa Pelayanan Karena Maksud Lain Kalau Sudah Lihat Ini Tidak Mudah Ia Mempertimbangkan Ia Menganalisa Untung Enggak Ya Rugi Enggak Ya Tapi Tuhan Menghitung Oh Ini Orang Bisa Bertobat Maka Tuhan Bicara Kirim Malaikat Kirim Ngomong Penting Loh Bapak Ibu Kalau Orang Sulit Bertobat Itu Berat Sekali Daud Ya Aku Salah Selesai Ya Aku Salah Tapi Kan Ini Tapi Kan Itu Harus Macem Macem Ini Tanda Kita Kehilangan Ketulusan Next Sudara Yusuf Menjadi Penggenap Firman Ada Banyak Orang Tidak Menjadi Penggenap Firman Yusuf Mendengar Apa Yang Malaikat Katakan Dan Malaikat Berkata Hal itu Terjadi Yusuf Supaya Genaplah Yang Difirmankan Tuhan Dan Itu Menguatkan Dia Apapun Yang Terjadi Yang Penting Rencana Tuhan Jadi Nah Sudara Kalau kita Sudah Kehilangan Ketulusan Kita Tidak Memikir Yang Penting Aku Enak Ini Tidak Cocok Buat Saya Aku Tidak Bisa Tidak Cocok Ini Merugikan Saya Yusuf Tidak Seperti Itu Makanya Aku Senang Banget Lagu Itu Apa Namanya Hidupku Menggenapi Firmanmu Tanda Mujisan Sertai Setiap Langkahku Oh Sudara Saya Berang Tuhan Saya Kalau Pergi Kemana Mana Sudara Selalu Saya Pengen Lihat Penyertaan Tuhan Kemana Sudara Yang Pernah Pergi Semobil Kalau Saya Doa Saya Berang Tuhan Jadikan Aku Berkat Ke Kota Dimana Aku Mau Datang Dan Selalu Selalu Sudara Ada Tanda Tanda Mujizat Yang Tuhan Sertai Dan Itu Buat Saya Penting Sangat Penting Bukan Pulang Dapet Duit Berapa Tapi Tuhan Ada Enggak Menyertai Langkah Langkah Saya Enggak Ke Kota Ini Itu Yang Paling Penting Sudara Yang Keempat Ketulusan Hati Membuat Ketaatan Sudara Yang penting Taat Sudara Gak Bisa Taat Kalau Tidak Punya Ketulusan Dia Enggok Enggok Sama Tuhan Tidak Gampang Awal Batra Sudara Sering Gak Gitu Bingung Saya Waduh Manuvernya Waduh Saya Tapi Kalau Kau Punya Ketulusan Sudara Pernah Baca Tuhan Berkata Siapa Yang Bisa Meluruskan Kalau Aku Membank Kok Coba Bayangin Sudara Setiap Kita Punya Pikir Tuhan Selalu Memeluruskan Yang Bengkok Ini Yang Lurus Di Bengkok Ada Banyak Hal Yang Saya Gak Bisa Terima Awalnya Sesudah Bangun Dari Tidurnya Yusuf Berbuat Seperti Yang Diperintahkan Malekat Tuhan Kepadanya Sudah Tidak Pakai Logika Sudah Tidak Mikir Ini Masuk Akal Gak Make Sense Gak Untung Apa Rugi Dia Sudah Gak Mikir Itu Keturusan Dia Jalani Dia Gak Tahu Nanti Apa Kata Orang Dia Gak Berdoli Apa Tetangga Dia Gak Mau Dengar Apa Dunia Berkata Yang Penting Tuhan Suka Halo Itu Sudah Yang Kelima Ini Yang Luar Biasa Sudah Alkita Berkata Yusuf Tidak Bersetubuh Dengan Maria Sampai Ia Melahirkan Anaknya Laki-laki Dan Yusuf Menamakan Dia Yesus Sampai Ini Lahir Maria Itu Istri Sah Loh Bapak Ibu Istri Yang Diambil Dengan Sebuah Pengorbanan Tapi Pengorbanan Yusuf Penderitaannya Berlanjut Setelah Dia Terima Dia Tinggal Satu Rumah Dia Tinggal Satu Kamar Tapi Dia Tidak Berstubuh Tapi Ibu Orang Dewasa Tau Ini Sangat Tidak Mudah Kecuali Kecuali Kalau Yusuf Tinggal Di Yerusalem Atau Maria Di Yerusalem Yusuf Di Gunung Hermon Ini Luar Biasa Banyak Orang Tidak Rela Menderita Saudara Kita Menderita Sebentar Artinya Apa Saya Tuh Sedih Saudara Kalau Kebaktian KKR Bisa Penuh Waktu NDC Sampai Belum Pernah Kita Sebegitu Saya Belang Tuhan Hari-hari Ini Sepertinya Kita Berjarak Saudara Mesti Pakai Masker Gak Apa Gak Lama Tuhan Punya Banyak Cara Halo Next Saudara Dari Lima Hal Tadi Yang Pertama Disebut Yusuf Berbuat Kebaikan Saya Ingin Bapak Ibu Semua Kita Semakin Semangat Untuk Membagi Sembako Tadi Saya Dengar Dari Magelang Daniel Ada 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 Transfer 7 juta Untuk Pembagian Sembako Luar Biasa Itu Tanda 7 Itu Sempurna Halo Amin Bapak Ibu Memang Sembako Semakin Saya Tau Pembagian Sembako Ini Saudara Keliatannya Biasa Tapi Nanti Saudara Lihat Janji Tuhan Pasti Terjadi Anak Bungsu Pasti Kembali Kenapa Demikianlah Hendaknya Terangmu Apa Bapak Ibu Bercaya Di depan Orang Supaya Mereka Melihat Perbuatanmu Yang Baik Dan Memuliakan Apa Bapak Ibu Bapak Yang Di Surga Orang Kalau Tidak Punya Ketulusan Berbuat Baik Untuk Dirinya Berbuat Baik Untuk Kelihatan Tapi Kalau Saudara Punya Ketulusan Engkau Berbuat Baik Supaya Bapak Di Permuliakan Yang Sepakat Katakan Tadi Pagi saya Cerita Saudara Di Satu Kota Kita Ketemu Orang Yang Bermain Kuasa Gelap Tingkatnya Tinggi Waktu Dia Ketemu Kami Dia Bila Saya Bisa Lihat Bapak Dan Ibu Dia Ngomong Cahayanya Tidak Semua Orang Kristen Bercahaya Saudara Percayalah Setiap Kita Punya Bobot Dan Cahaya Itu Harus Dilakukan Dengan Perbu Perbu Watan 1 Petrus 2 12 Ayo Baca Bersama Saya Sudara 2 3 Milikilah Cara Hidup Apa Bapak Ibu Yang Baik Di Tengah Tengah Bangsa Yang Bukan Kristen Ini Kesempatan Pada Waktu Covid Seperti Ini Kita Datang Kita Menolong Mereka Sudah Terkejut Kok Kamu Tengah Takut Ketularan Makanya Saya Bila Sudara Yang Pergi Pakai Prokes Supaya Apa Sampai Terjadi Sesuatu Orang Gara Kelompok Ini Datang Tanpa Masker Jangan Buat Celah Sehebat Hebatnya Kita Urapannya Lebih Hebat Dari Tuhan Yesus Jangan Buat Celah Yang Sepakat Katakan Supaya Apabila Mereka Memfitnah Kamu Nah Ini Kebaktian Di temanku Tidak ada Prokes Kita bisa Buktikan Mereka Dapat Melihatnya Dari Apa Bapak Ibu Perbuatan Perbuatan Yang Baik Dan Sekali Lagi Jawab Memuliakan Allah Pada hari Ia Melawat Mereka Jadi Ternyata Pada Sudara Datang Sembako Sudara Tuhan Sedang Melawat Mereka Tuhan Sedang Melawat Mereka Amin Kita Akan Lihat Sentuhan Tuhan Sekali Sentuhan Tuhan Kedua Kali Sentuhan Tuhan Ketiga Kali Anak Bungsu Pasti Kembali Baca Bersama Saya Dua Tiga Hendaklah Kebaikan Hatimu Diketahui Tuhan Sudah Dekat Sudah Ayat Yang berkata Kalau Engkau Beri Tangan Kanan Tangan Kiri Jangan Tahu Seharus Tahu Itu Dilakukan Di Waktu Yang Tepat Bukan Untuk Orang Dunia Bukan Untuk Orang Yang Diluar Yahudi Kalau Sudah Menolong Tidak 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 Bukan Itu Jadi Harus Tahu Waktunya Sekarang Hendaklah Kebaikan Mendiketahui Semua Orang Tuhan Sudah Dekat Apa Hubungannya Dengan Kedatangan Tuhan Saya Percaya Perbuatan Baik Kita Sudah Itu Seperti Benih Benih Ilahi Yang Dihitung Oleh Tuhan Dan Mengakibatkan Pertobatan Banyak Orang Yang Percaya Katakan Next Nah Ini Sudah Masmur 377 Ini Bagus Sekali Saya Suka Bengetahit Ini Baca Bersama Saya Dua Tiga Perhatikan Orang Yang Tulus Kenapa Bapak Ibu Lihatlah Kepada Orang Yang Jujur Sebab Pada Orang Yang Suka Damai Akan Ada Masa Depan Sudara Tulus 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 Artinya Jujur Dan Benar Tulus Artinya Jujur Dan Benar Ada Orang Yang Jujur Tapi Bodoh Itu Bukan Tulus Saya Tadi Bilang Sudara Jual Masker Modalnya 20 Rupiah Sudara Jual 40 Rupiah Orang Tanya Mahal Banget 40 Modalnya Berapa Sudah Jangan Gak usah Ngomong Modalku 20 Itu Bodoh Jujur Yang Bodoh Itu Bukan Tulus Tapi Jujur Yang Benar Sudara Bilang Aku Kamu Gak usah Tahu Modalku Berapa Kalau Kamu Lihat 40 Mahal Yang Gak usah Beli Gak Apa Kalau Kamu Lihat 40 Harganya Cocok Silahkan Beli Tadi Pagi Saya Cerita Tahun 80 Ada Show Mobil Terkenal Di Sebuah Kota Kota itu Kota besar Showroom Mobil Banyak Tapi Waktu itu Terkenal Showroom Ini Laris Kalau Mobil Baru Mobil Baru Gak usah Dibandingin Ini Jual Mobil Bekas Tapi Mengapa Showroom Ini Lebih Terkenal Dan Banyak Pembeli Daripada Yang Lain Pertama 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 Memang Ada Tuhan Rumah Ini Buat Persekutuan Tapi Cara Praktik Imannya Luar Biasa Kalau Di Showroom Lain Orang Tanya Mobil Gimana Wuuu Cat Wuuu Semuanya Sudara Pala Penut Jempol Empat Nanti Setelah Dibawa Ke Bengkel Wah Ternyata Julek Gini 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 Tapi Orang Ini Beda Orang Tanya Mobil Gimana Dia Belang Bapak Cek Sendiri Saja Kan Saya Gak Ngerti Mobil Panggillah Bengkel Montir Lihat Mobil Saya Kalau Bapak Lihat Montir Bapak Lihat Bagus Harganya Cocok Monggo Dia Beli Tapi Kalau Bapak Lihat Oh Ini Jelek Harganya Gak Cocok Gak Usah Beli Dia Gak Takut Sudara Tapi Dengan Cara Seperti Itu Membuat Shorum Dia Betul Betul Hebat Yang Lain Sepi Ini Laris Terus Barangnya Tidak Istimewa Tidak Tapi Dia Ngomong Silahkan Kamu Lihat Sendiri Itu Namanya Tulus Jujur Dan Benar Sudara Alkitab Berkata Perhatikanlah Orang Orang Yang Tulus Kata Tuhan Lihat Orang Yang Jujur Ini Adalah Orang Yang Tulus Sebab Pada Orang Yang Suka Damai Orang Yang Tulus Seperti Yusuf Tadi Dia Gak Ingin Ribut Sudara Demai Ya Sudalah Gimana Caranya Yang Baca Bersama Saya Dua Tiga Akan Ada Apa Masa Depan Saya Berharap Sudara Dengerin Youtube Kesaksian Pak Beni Dengerin Baik-baik Sudara Karena Sebetulnya Dia Minggu Pagi Dia Gak Bisa Kesaksian Karena Memang Takut Tidak Dibuat Memang Takut Waktu Saya Di Meja Pak Johan Sudah Bila Pak Jangan Bapak Jangan W.A. Dia Datang Ketemanggu Kesaksian Dia Ngomong Saya Jamin Batal Ketemanggu Dia Bila Sudara Nanti Nanti Aku Yang Kesaksian Dia Dengerin Makanya Minggu Pagi Seperti Itu Tapi Karena Orang Menceritakan Apa Yang Bukan Dia Lakukan Tidak Mudah Sudara Apalagi Gak Biasa Kesaksian Juga Tapi Yang Sore Wah Luar Biasa Dia Ngomong Sudara Dia Orang Yang Memang Hidupnya Gak Ngaruan Keluarganya Berantakan Ekonominya Diberi Kesempatan Bolak Balik Orang Lain Seneng Sama Kepinteran Tapi Dia Selalu Menyalahgunakan Dan Dia Selalu Kalau Berbuat Sesuatu Ada Golok Di Belakang Berbuat Baik Goloknya Kerja Itu Tapi Setelah Dia Bertobat Dia Ambil Keputusan Melakukan Kebaikan Dia Nolong Orang Tiongkok Ini Dengan Baik Tidak Punya Motif Apa-apa Begitu Dia Melangkah Tuhan Buat Keajaiban Untuk Masa Depan Amin Bapak Ibu Sudah bisa Dengar Kesaksian Orang Tiongkok Tapi Dia Berbaikan Karena Tuhan Ada Orang Yang Berbaik Nih Aku Hebat Orang Berbaik Itu Jangan Percuma Dia Berbuat Baik Karena Dia Bertobat Dia Belang Sama Saya Mau Hidup Sungguh Sungguh Lagi Mencintai Tuhan Mencintai Keluarga Maka Dari Itu Dia Belang Aku Mau Diberkati Sudara Di Masa Sulit Seperti Ini Tuhan Bisa Memberkati Halo Amin Bapak Ibu Sudah Terakhir Ya Ada Lagi Nah Ini Terakhir Sudara Bagus Banget Ini Sudara Saya Lihat Mujijat Pada Waktu Saya Di Surabaya Kemarin Sudara Waktu Berangkat Barang Kami Banyak Anak Saya Victor Kasian Duduk Di Belakang Bolak Balik Kopernya Jatuh Padahal Kita Sudah Ngatur Kopernya Sebegitu Rupa Ditaliin Tetap Jatuh Tetap Jatuh Dan Akhirnya Waktu Pulang Saya Pikir Puji Tuhan Pulang Begitu Datang Ke Surabaya Saya Hubungi Tolong Siapa Yang Bisa Bantu Ambil Ini Piring Pesenan Baju Saya Sampai SMS Sudara Minta Tolong Siapa Datang Diambilin Waduh Lega Pulang Dari Surabaya Sudara Banyak Orang Bawa Makanan Roti 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 Yang Luar Biasa Betul Betul Isobat Dodolan Sudara Sungguh Roti Itu Wah Kira Karuan Makanan Ini Kas Surabaya Waduh Banyak Pengat Yang Menarik Sudara Ada Orang Yang Bila Saya Mau Kasih Ice Cream Karena Kita Memang Senang Bayangan Saya Jeleng Ice Cream Ya Sak Min Sudara Dia Belang Aku Mau Datang Ke Hotel Saya Bila Tidak Usah Kamu Bawa Ice Cream Surah Supirmu Tidak Aku Mau Datang Sendiri Begitu Dia Datang Saya Shock Sudara Itu Belakang Itu Saat Mobil Tempat Bagasi Itu Ada Ini Apa Namanya Pakai Tempat Gede Sudara Itu Pakai Bukan Karton Apa Saya bilang Ya Foam 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 Itu Sudara Ini Ice Cream Ini Juga Gede Lagi Ini Jeruk Yang Enak Sudara Saya pikir Sudara Sampai Saya bingung Pusing Sudahlah Sudah Saya bilang Ayo Kita Berjuang Mau pulang Sudara Itu Dibantuin oleh Security Hotel Masuk 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 Gak Muat Turun Coba Cara Begini Masuk 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 Gak Kuat Turun Gak Muat Semua Barang Sudah Saya putusin Fik Papa putusin Ini Satu Yang Jualan Itu Pasti Tak Kirim Minta Tolong Novel Untuk Kirim Gampang Tapi Yang Ini Empat Lokasi Empat Dus Gede Ini Tak Suruh Kirim Juga Yang Satu Kasih Orang Gimana Pokoknya Kita Tinggal Gak Bisa Ini Empat Gak Muat Saya Sudah Ngomong Sudara Karena Sudah Berkali-kali Sampai Security Keringetan Kasihan Sudara Tau Istri Saya Victor Yang Lain Ini Sapam Security Kasihan Dia Pakai Hanya Pakaian Khususus Sudara Keringetan Bolak Balik Naik Turun Naik Turun Gak Bisa Jadi Roti Roti Yang Bagus Kita Kasih Masing Satu Enggak Satu Itu Kasih Satu Kalau Gak Salah Ada Tiga Security Satu Dikasih Satu Dikasih Satu Dikasih Tapi Dengan Tulus Karena Kita Melihat Kasian Mereka Capeknya Bukan Main Pak Bagi Bagi Ya Pak Kita Kasih Apakah Masalah Selesai Apa yang terjadi Pak Tolong lagi pak Tolong lagi pak Coba Di tengah-tengah ini Yang paling besar Ini Ini Ikan Sudah Dibeli Jadi Taruh Di tengah-tengah Sudah Ini misalnya Segini ya Ikan Di tengah Dan Di atas ini Koper yang Paling Gede Saudara Ajaib Itu Karena Tempat Ikan Itu Terbuat Dari Foam Begitu Kita Masukin Koper Yang Paling Gede Itu Bisa Seret Banget Tapi Kasap Apa Namanya Gak Licin Bisa Masuk Dan Yang Ajaib Empat Dus Yang Lain Bisa Masuk Semua Itu Mobilnya Gak Berubah Oh Ajaib Mobilnya Jadi Gede Tidak Saudara Seringkali Aduh Duitku Terbatas Tuhan Punya Banyak Cara Untuk Memberkati Saudara Amin Mobil Yang Sama Tempat Yang Sama Yang Sekian Menit Yang Lalu Saya Stres Itu Bisa Masuk Semua Dan Saudara Itu Ternyata Jeruk Enak Banget Sudah Mau Tak Tinggal Aku Pikir Pak Maaf Punya Itu Enggak Punya Kantong Plastik Oh Ada Itu Jeruk Sudah Masuk Kantong Plastik Ada Ada Bolongan Sedikit Karena Kantong Plastik Kan Jadi Bisa Memanjang Plus Masuk Jadi Semua Bawa Dan Begitu Sampai Di Rumah Jeruk Enak Bukan Enak 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 Saudara Kita Bawa pulang Saya Bilang Ayo Kita Mulai Atur Ini Kebaktian Bahasa Jawa Takasih Ibu Ini Langsung Kirim 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 Makan Secukupnya Tapi Kita Jadi Berkat Buat Banyak Orang Dan Tuhan Menyertai Dengan Keajaiban Halo Sudah Melihat Masa Depan Yang Ajaib Berbuat Kebaikan Dari Hati Yang Tulus Mari Kita Berdoa Di Basta Terima kasih telah menonton!